Mungkin ke depannya karena saya terus terang selalu banyak berpikir positif dibandingkan berpikir negatif. Dan ternyata setelah pengalaman ini saya berpikir juga ternyata negatif thinking itu perlu juga ditanamkan karena melihat apa yang sudah saya alami dalam periode Juli sampai dengan hari ini. Arief Rahman menyesal terlalu percaya dengan Ferdi Sambo. Terdakwa Obstruction of Justice atau Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J yakni Arief Rahman Arifin menyampaikan penyesalannya di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 13 Januari 2023. Penyesalan itu disebut karena dirinya terlalu loyal dan percaya kepada atasannya yakni Ferdi Sambo. Saya menyesal terlalu percaya dan loyal kepada pimpinan saya. Kata Arief dalam persidangan pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa. Ia terlalu berpikir positif terkait perintah atasannya yaitu Ferdi Sambo. Oleh sebab itu, kata Arief, pelajaran pun diambilnya agar tidak lagi terlalu percaya. Setelah pengalaman ini, negatif thinking itu perlu juga ditanamkan setelah saya alami periode Juli sampai hari ini. Kata Arief. Kepatuhan terhadap atasannya diungkapkan Arief merupakan hasil dari pendidikan kepolisian yang diperolehnya. Terlebih orang tuanya juga merupakan polisi. Selama pendidikan, disebutkan Arief bahwa ia didoktrin agar percaya begitu saja kepada pimpinan. Dikatakan pimpinan itu adalah orang tua kamu. Jadi, yakin apa yang diperintahkan pimpinan itu mengandung hal baik kepada kamu sebagai bawahan. Katanya lagi. Ia pun berandai-andai jika diberi kesempatan kembali ke kepolisian, maka ia akan mengubah prinsip terlalu loyal tersebut. Tadi melanjutkan pertanyaan jaksa penuntut umum mengenai penyesalan. Tadi Anda jawab penyesalan itu Anda menyesal atasan Anda tidak bertanggung jawab. Yang ditanyakan, adakah penyesalan pribadi dalam diri Anda? Ya, pribadi saya menyesal terlalu percaya dan loyal terhadap pimpinan saya. Maksudnya gimana nih, menyesal karena terlalu loyal? Ya, terlalu loyal dan terlalu percaya. Apa saja perintah pimpinan, saya menganggapnya itu benar. Itu bukannya hal yang positif ya? Mungkin ke depannya, karena saya terus terang selalu banyak berpikir positif dibandingkan berpikir negatif. Dan ternyata setelah pengalaman ini saya berpikir juga ternyata negatif thinking itu perlu juga ditanamkan. Karena melihat apa yang sudah saya alami dalam periode Juli sampai dengan hari ini. Oke, saudara terdakwa, saudara terdakwa ini orang tuanya polisi juga ya? Iya. Berarti Anda sudah dari kecil ditanamkan budaya didikan militeristik atau kepolisian? Iya. Oke. Apakah ayah saudara masih hidup dan bisa melihat Anda duduk di dalam persidangan ini? Masih. Apa komentar ayah saudara? Memang pernah bertemu? Pertemu ya mulai. Di mana? Besuk. Besuk. Besuk ya. Dalam persidangan ini ikut? Hadir? Tidak. Tidak ya? Silahkan masjid. Oke. Apakah menurut ayah saudara yang merupakan senior juga di kepolisian tindakan saudara ini dapat dibenarkan? Harus berani melawan, jangan takut katanya. Apa Anda sudah melawan? Sudah mulai. Dari semenjak diperiksa saya sudah mulai mengatakan apa yang sebenarnya. Oke baik, terkait dengan ancaman, kalau sampai ini bocor, kalian berempat yang tanggung jawab. Jangan sampai persidangan ini menjadi perwujudan konkret dari ancaman kamu bertanggung jawab. Jadi kamu benar-benar harus, saudara terlaku harus benar-benar menceritakan apa adanya. Supaya putusan hakim ini bukan menjadi ancaman tanggung jawab untuk tanggung jawab karena Anda memberikan kebocoran. Iya. Pertanyaan saya, apakah ada hal lain yang belum Anda sampaikan di dalam persidangan ini terkait dengan kejadian baik 340 maupun obstruction of justice? Sudah semuanya. Sudah semuanya disampaikan? Sudah. Sudah lengkap semuanya? Sudah. Sekarang Anda di PCDH, betul ya? Iya, sedang proses banding. Apakah Anda masih ada harapan, keinginan untuk kembali? Karena lagi banding ya? Masih. Jika Anda diberikan kesempatan oleh pimpinan Anda untuk kembali ke Polri, perbaikan apa yang Anda lakukan agar tidak terulang dan mungkin agar tidak ini juga terulang bagi polisi-polisi yang lainnya? Harus lebih berani berkata atau menolak perintah atasan, tidak boleh terlalu percaya atau terlalu loyal begitu saja kepada pimpinan.